Kita lanjutkan operasi udara, pencarian di atas udara, mulai dari area 1, area 2, area 3, dan area 4. Kemudian pencarian di atas laut, juga kita tambah beberapa kekuatan kapal yang akan mengitari lokasi-lokasi yang diperkirakan hanyusnya barang-barang atau serpihan bahkan mungkin korban. Kemudian juga kita masih melakukan besok untuk deteksi bawah laut, pembuktian-pembuktian objek yang sudah mereka terima dengan penyelam-penyelam yang profesional tadi itu. Begitu ya.